Anda menyaksikan News Update Bisnis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya, Poppy Zaidra. Pemirsa perekonomian Indonesia di tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik. Hal itu dipengaruhi prospek perbaikan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Gubernur Bank Indonesia, Agus Marto Wardojo, mengatakan perkembangan ekonomi dunia dapat mendorong harga komoditas, baik energi maupun non-energi, tetap tinggi. Agus menambahkan, ekonom Indonesia juga akan membaik. Reformasi bisa tingkatkan efisiensi melalui perbaikan konektivitas antar wilayah. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Agus, prospek perbaikan perekonomian didorong arah kebijakan fiskal 2017 untuk tetap memberikan stimulus kepada perekonomian, khususnya kepada sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5 hingga 5,4 persen.